Terima kasih Jangan lupa subscribe videonya, klik-klik Ujikan loncengnya, ding-ding Share videonya dan selamat menaksikan Hari ini saya dalam perjalanan menuju bengkelnya Cak Pur Dari informasi yang saya terima Bengkelnya Cak Pur itu ada dua Bengkel produksi dan bengkel service Tapi untuk yang pertama kali kita kunjungi Ini adalah bengkel produksinya Pak Pur Kita tahu bagaimana Bengkelnya Cak Pur Lalu kita ikuti perjalanan berikut ini Oke? Akhirnya kita sampai Di bengkel service-nya Cak Pur Saya bergerak Oh my god Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hai Sobat Sekarang kita berada di kediamannya sekaligus Tempat bengkel service-nya Cak Pur Nanti di sini saya akan mengajak berbincang-bincang Atau saya ingin tahu bagaimana ceritanya Pak Pur bisa mempunyai bengkel service-nya Terutama untuk motor roda 3 disabilitas Terutama untuk motor roda 3 disabilitas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! 10 tahun. Waktu itu saya sudah mempunyai motor roda tiga untuk kebutuhan saya sendiri, alat untuk mobilitas saya, biar saya bisa mandiri, tidak tergantung kepada keluarga atau orang lain. Nah, waktu saya mempunyai motor sendiri, kebetulan tahun 2003 saya kenal salah satu untuk disabitasi Surabaya yang belum punya motor roda tiga, akhirnya kenal saya, tanya-tanya ke saya, ini motor siapa? Saya bilang motor saya sendiri. Siapa yang modifikasi? Saya sendiri coba-coba untuk modifikasi. Bisa nyoba, boleh nyoba, saya bersilakan nyoba. Dia merasa nyaman, enak, cocok. Nah, akhirnya dia bilang ke saya, Pak, suatu waktu saya ingin buat kerja sampean. Ya, monggo, misalkan saya buatkan. Ya, akhirnya beberapa bulan setelah pertemuan itu, dia pesen ke saya. Nah, akhirnya saya buatkan, satu bulan selesai, dia merasa puas dengan hasil perjalanannya. Nah, mulai di situ, perlahan-lahan, mulai berkembang. Dari awal mulai dari teman saya, namanya terus terang Pak Sakur itu, nah, dari situ Pak Sakur di jalan, ada orang lihat modifikasi saya, Pak Sakur di berhentikan, ditanya modifikasi mana, ya, bilang ke saya. Ya, dari mulanya awal itu, akhirnya terus-terus-terus-terus, nah, akhirnya setelah banyak permintaan untuk modif roda tiga, akhirnya tahun 2008, saya keluar dari bengkel yang saya ikuti itu. Nah, akhirnya merintis di sini, di rumah saya. Di rumah sendiri, Pak? Di rumah sendiri, Pak? Untuk mengawal. Rumah orang tua, Pak, bukan rumah sendiri. Oh, gitu. Pak, ini sebelum saya, kita berdunjang agak lebar jauh, mungkin sebelumnya, mohon maaf, mungkin bisa diceritakan apa pertama kali dengan kondisi Bapak seperti ini itu dikarenakan apa, sakit atau mungkin celakaan atau bawaan dari lahir atau bagaimana, Pak? Ya, waktu saya lahir, normal, kondisi normal, Pak Mercy. Nah, setelah umur dua tahun, saya, ibu saya, saya jatuh dari tempat tidur. Malam. Ini abisnya saya sakit panas. Metaber, metabera. Yang ini dibawa ke mantri. Dari mantri itu disuntik. Setelah kurang dari mantri itu, berperah hari, kok tambah parah? Di samping itu, waktu itu memang, pada waktu saya kelahiran tahun 79 itu, belum pernah di, ada imunisasi. Seperti ya, imunisasi polio atau apa seperti itu. Jadi, imun ketahanan tubuh itu masih lemah lah. Segala macam penyakit virus bisa menyerang. Akhirnya saya, mau dua tahun itu terserang penyakit polio. Polio, Pak. Usulnya dua tahun? Dua tahun. Dari situ, Pak, ya, saya tanya awal. Mulanya, Bapak, dengan kondisi seperti ini, Pak. Ya, dari itu ya, saya mulai terserang lumpuh. Namanya, sakit polio. Akhirnya, saya disabilitas polio kaki kiri. Kaki kiri, ya. Pak, gimana, Pak, dengan kondisi Bapak, keterbatasan seperti ini, itu Bapak bisa memiliki atau membuka bengkel servis khususnya untuk motor, produk tiga, disabilitas, Pak? Ya, seperti saya cerita yang awal tadi, memang awal itu memang motor untuk kebutuhan saya sendiri. Saya tidak ada niatan untuk produksi atau buka bengkel. Awalnya hanya dipakai sendiri, Pak? Untuk sendiri, pakai sendiri. Untuk alat mobilitas saya sendiri. Waktu itu memang juwarang sekali pada waktu tahun itu belum ada yang punya. Juwarang ada yang punya, tapi jarang. Ada yang bisa membuat, tapi di kota Surabaya itu yang disabilitas, yang bisa modif, belum ada. Nah, ketulan kok saya sendiri. Ini di Surabaya salah satu. Saya punya Bapak Pur. Tadi saya lihat di depan, Pak, kan ada tulisannya namanya bengkel Cak Pur. Itu gimana ceritanya, Pak? Kok bisa Bapak memberi nama, namanya bengkel Cak Pur? Apa ada ceritanya atau gimana? Sebelum jadi nama bengkel Cak Pur, itu nama bengkel saya itu bengkel mandiri. Kenapa saya namakan bengkel mandiri? Saya merintis buka bengkel di sini itu dengan modal dan pikiran segala macam itu sesuatunya itu saya sendiri yang mengerjakan. Baik pengadaan peralatan, baik itu penanganan kasus, servis sampai selesai. Itu sendiri saya yang meraih, yang menangani. Tidak dibantu siapapun. Makanya saya berpikiran kasih nama bengkel mandiri. Kalau kebetulan itu belum bisa langsung booming. Waktu itu saya ikut pelatihan tentang manajemen usaha. Di mana, Pak? Di Surabaya? Di Sidoarjo, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Waktu itu selama seminggu kalau nggak salah. Nah, setelah kepelatihan, waktu itu tanya-jawab dengan mentor-mentornya. Ditanyain punya usaha apa-apa. Saya cerita ke mentor gurunya itu. Nah, ini aja Pak Pur, coba diganti nama bengkelnya. Pak Pur, di sana itu nama panggilan samper yang ibarat itu yang apa ya, yang terkenal atau yang orang manggil itu itu apa? Cak. Akhirnya, ya coba diganti nama bengkel Cak Pur itu aja. Biar gampang ucapnya. Gampang diingat. Sesuai dengan nama karakternya. Akhirnya terbentuk nama bengkel Cak Pur. Berarti kalau saya panggilnya Cak Pur ya? Cak Pur. Lebih merakyat ya. Familiar. Sudah berapa nama Pak Bengkelnya Cak Pur? Saya merintis di sini mulai-mulai tahun 2008 akhir. 2008 akhir. Iya. Ya, namanya merintis atau babat alas ibaratnya oleh Jawa itu. Ada susah, ada senangnya juga. Nah, susahnya untuk merekrut konsumen, untuk menarik konsumen pelanggan itu sangat sulit sekali untuk menyakinkan seperti itu. Ya, akhirnya saya bersabar. Pelan-pelan. Pelan-pelan seperti itu ya. Alhamdulillah sampai sekarang. Ya, contohnya seperti ini. Alhamdulillah ini hasil modifikasi saya semua. Semuanya Bapaknya. Ya. Untuk motor metik sama motor yang manual, itu butuh berapa lama Pak untuk pengerjaannya? Kalau metik maksimal satu bulan setengah. Satu bulan setengah. Ya, kalau manual maksimal satu bulan. Satu bulan ya. Kalau untuk ini Pak, untuk alat-alatnya yang didapatkan untuk modifikasi itu Bapak biasanya mendapatkan gimana Pak untuk alatnya? Untuk alatnya saya belanja sendiri ya enggak-enggak hanya satu tempat pokok. Biasanya saya keliling. Keliling. Nah, biasanya itu di Surabaya sekitar 4 tempat lah. Capur. Ya. Pengkernya Bapak ini kan sudah berdiri sekian lama. Ya. Mungkin dari sekian lama ini pasti mengalami lika-liku perjalanan dalam mengembangkan usahanya servis modifikasi motor. Ya. Dari perjalanan yang cukup lama ini ada pengalaman yang menyenangkan dan pasti juga ada pengalaman yang menyenangkan. Mungkin bisa diserikan pengalaman yang tidak menyenangkan itu seperti apa dan yang menyenangkannya bagaimana Pak? Pengalaman yang tidak menyenangkan itu pada menghadapi konsumen. Ada yang konsumen yang enak dikasih pengertian, masukan, atau seperti itu. Ada yang susah mau menyenangkan sesuai dengan pemikirannya sendiri seperti itu Pak. Ya dulu awal-awal saya merintis buka ya banyak pengalaman yang susah karena menghadapi konsumen itu. Kedua, susahnya pengalaman yang susah saya memang belum punya perlengkapan alat untuk benar-benar buka usaha bengkel sendiri, kebatas modal dan tempat itu susah. Nah senangnya saya bisa membantu saudara-saudara saya yang disabilitas, bisa membantu dia bisa rasa percaya dirinya timbul, rasa kemandiriannya muncul, dan bisa mobilitas dengan secara pemikirannya sendiri seenaknya seperti itu. Nah kedua, senangnya juga ya Alhamdulillah saya bisa dikenal orang dan kemampuan keahlian saya itu bisa saya salurkan atau perbantukan ke teman-teman. Ini Pak, untuk aktivitas di hari-hari dalam melakukan kegiatan maupun untuk mengerjakan modifikasi servis motor bengkelnya Bapak ini, alat bantu yang digunakan, capur dalam mendukung itu apa Pak? Betulnya banyak Pak Masih, untuk membuat satu konstruksi ini motor robotika banyak alat yang betulnya dibutuhkan, terutama las blender untuk memotong plat besi, mesin bubut, dan board bridge dan mesin scrap, terutama lagi alat inventer las. Kalau untuk buat Bapak sendiri Pak, untuk beraktifitas alat bantunya apa Pak? Kalau untuk di bengkel di sini, alat bantu saya ya gerindra tangan, board tangan, dengan board duduk kecil ini, terus ya alat kunci-kunci, berat-berat seperti ini. Maksudnya untuk yang Bapak beraktifitas, untuk alat bantunya apa gitu kan? Mungkin selain keret atau apa yang dipakai beraktifitas itu, Bapak? Ya selain itu ya, nggak ada tongkat, mungkin sama kursi duduk ini aja. Oh kursi duduk, kursi duduk, kursi roda itu pakai? Kursi roda nggak saya buat kerja, tapi saya buat aktivitas setelah saya kerja. Buat kerja Pak ya? Ya, untuk apa ya, misalkan istirahatkan kaki saya yang sebelah kanan. Soalnya tumpuan jalan saya itu pakai satu kaki, yaitu kaki sebelah kanan. Jadi selain keret, kursi roda, yang dipakai aktivitas, ya. Apa namanya menjalankan usaha-usaha, ya. Terus ini Pak, untuk saya mau berbicara tentang keluarganya Cak Pur, ya. Ya, ya. Dari sisi keluarga, dengan keadaan Bapak seperti ini, keterbatasannya yang Bapak sekarang ini, support yang Bapak rasakan dari keluarga itu seperti gimana? Ya, Alhamdulillah, support, sangat support sekali. Sangat apa ya, membantu. Ya, bukan membantu dengan apa maksudnya tenaga atau apa, ya membantu dengan pemikiran. Maksudnya, tujuannya untuk menyenangkan saya atau untuk menambah motivasi saya lebih semangat, kebegiat bekerja lagi seperti itu. Seperti itu Pak, ya. Ya. Tapi Pak, sekarang kan dalam kondisi pandemi. Ya. Efek yang Bapak, atau Pak, kurasain masa pandemi ini yang hubungannya dengan usaha Bapak di bengkel modifikasi motor yang dirasakan seperti apa? Ya. Sebenarnya saya di sini bukan hanya bengkel modifikasi motor roda 3 saja. Saya juga menerima servisan umum motor roda 2. Sebelum pandemi, kami bengkel capur ini melayani servis-servis motor untuk anak mahasiswa-mahasiswa yang pula di ITS seperti itu. Nah, selama pandemi ini konsumen kami, pelanggan kami untuk servis sangat berkurang sekali. Ya, karena apa? Biasa pelanggan saya, anak mahasiswa-mahasiswa itu, sekarang nggak kuliahnya libur, nggak ada mahasiswa yang ngekos di sekitar daerah keputi saya ini. Nah, tapi untuk orang yang pesen mau modifikasi motor roda 3, ya juga apa ya, terkendala, kena campak juga. Tapi ya ada jah-jah satu, ya tiap bulan satu atau satu seperti itu. Masih ada lah. Enggak, 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 enggak sampai sepi total lah. Jadi meskipun masak pandemi tetap, apa, tetap berjalankan usahanya, meskipun ada pengurangan. Pengurangan. Ya, mohon maaf, saya sering sudah berulang kali ngomong, berulang kali pesen pada teman-teman semua disabilitas. Tunjukkan kreativitasmu, tunjukkan semangatmu, tunjukkan rasa percaya dirimu. Jangan mamel, muka melas, apa, berpenampilan melas biar orang merasa kasihan. Jangan tunjukkan seperti itu. Semangat terus buat teman-teman disabilitas, tetap berjuang, tetap semangat, kreativitas terus. Iya, terima kasih Pak Ur. Siap. Iya, kita udah bincang lama, kita panjang ngobrol lama. Semoga teman-teman bisa menjadi inspirasi dan menjadi motivasi buat teman-teman. Amin, amin. Terima kasih Pak Mercy. Baik sobat semua, akhirnya kita mengetahui bagaimana kisah dari Cak Pur, seorang disabilitas yang dikarenakan pada usia 2 tahun dia mengalami polio. Dengan kedepatan yang dia miliki, Cak Pur akhirnya memiliki sebuah bengkel servis motor modifikasi pada tiga bagi disabilitas. Demikian dari saya, kita ketemu lagi di lain waktu dan kisah cerita yang berbeda. Dan saya sampaikan Marki Menembus Batas.